Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surga adalah harapan bagi semua umat Karena surgalah tempat yang paling membahagiakan Surga hanya ada setelah kita mati Makanya kunci masuk surga adalah kematian Tapi mati mana yang bisa masuk surga Adalah mati yang disertai dengan iman, takwa, dan beramal soleh Tanpa itu surga tidak akan menjadi milik bayi kita Namun demikian surga itu Kata Nabi Merindukan kepada empat kelompok Terutama adalah mereka yang rajin membaca Al-Quran Dalil Al-Quran Makanya umat Islam kalau ingin dirindukan surga adalah Mampu bisa maher untuk membaca Al-Quran dengan baik Kemudian belajarlah dengan tekun Sampai akhirnya kita rajin membacanya Ada target setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun Yang intinya tidak boleh lupa Sentuhlah lakukan setiap hari Bacalah setiap saat Masukkan ayat ke dalam hati Yang kedua adalah Hafidulisan Yang selalu menjaga lita Artinya menahan lidah dari bicara yang tidak baik Sabda Nabi Salamatul insan Fihib jilisan Selamatnya manusia Tergantung Kepada kemampuan menjaga lidah Al-Muslimu Man salimah muslimu Nami lisan niwayadi Yang dikatakan Muslim adalah Orang lain merasa aman Nyaman dari lidah kita Dan tangan kita Baik karena itu Biar kita menjadi ahli surga Dikangankan oleh surga Jagalah lidah Bicara lah yang baik Ado diam Ketiga adalah Mood Emojian Selalu memberikan makan Kepada orang lapar Artinya kita selalu respek Menghadapi orang miskin Orang fakir Orang yang tidak punya Jangan jadi manusia yang dusta terhadap Allah Mengaku diri Islam Orang yang tidak peduli terhadap mereka Karena itu Orang yang selalu memperhatikan nasib Terutama orang miskin Orang fakir Orang terlantar Yang keempat adalah Yang dirindukan oleh surga Mereka adalah mereka yang rajin puasa Di bulan Ramadan Hari ini adalah hari kita sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan Oleh karena itu Tidak boleh kita lupa Untuk melaksanakannya dengan baik Dengan tekun Dengan khusus Bahkan Bukan hanya segera Bukan hanya tidak makan Tidak minum Tidak menyentap Dia akan batalkan puasa Tapi puasalah Tubuh kita Anggota badan kita Mata Telinga Mulut Tangan Kaki Dan lain sebagainya Puasa kita Menjadikan puasa Sebagai training Atau latihan Melatih diri Untuk peduli Menjadi orang Miskin Orang lapar Jatimbulah jiwa empati Kepada mereka Puasa adalah Kemiskinan yang disengaja Kesengsara Kesengsaraan kita buat Kita berlatih menjadi mereka Yang selama ini susah Puasa melatih kita Untuk menjadi manusia yang peduli Mudah-mudahan Ketika kita menjadi orang rajin Baca Quran Menjaga lidah Peduli terhadap orang miskin Rajin puasa di bulan Ramadan Maka kita akan Dirindukan oleh surga Bahkan kita menjadi Ahli surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!